Intro Nakoda KMN Anugerah AS 01 Baharudi dan 10 ABK Kita mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Sorong Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong Provinsi Papua Barat Selasa Sore Dalam sidang perdana yang dipimpin Majelis Hakim Hanif Sar Didampingi Hakim Anggota Ismail Wild dan Deddy Sahu Silawane Beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Dalam dakwaannya, JPU Peter Lomen dakwa 11 terdakwa telah menimbulkan kerugian besar terhadap negara Serta menghancurkan terumbu karang dan mematikan sejumlah spesies ikan Akibat penggunaan bahan kimia atau bahan peledak Mereka didakwa telah melanggar Pasal 84 Ayat 1 Junto Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Junto Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP dan dakwaan ke 2 Pasal 84 Ayat 2 Junto Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Junto Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Dengan ancaman hukuman kurungan 6 tahun dan denda maksimal sebesar 1,2 miliar rupiah Kejadiannya bermula pada Jumat tanggal 8 Desember 2017 di perairan Papua Barat Di mana KMN Anugerah AS 01 diamankan oleh tim patroli gabungan Pol Air Polda Papua Barat Usai melakukan aktivitas pengoboman ikan Di mana dari hasil penyelidikan kapal asal Sinjai, Sulawesi Selatan itu Tidak memiliki surat izin penangkapan di wilayah Papua Barat Selain itu di atas kapal ditemukan ratusan bahan peledak bom ikan Dua karung bahan peledak berupa pupuk urea, kompresor dan ikan Yang telah ditutupi garam sebanyak 600 kg Atas perbuatan terdakwa negara dirugikan sekitar 7,5 miliar rupiah Sidang ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengar keterangan saksi Dari Kota Sedang Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton!